Hai Tribuners, selamat siang Jumpa lagi bersama saya Petrus Gulilamak, reporter Tribun Papo Barat Berkong Saat ini saya berada di Polresta Sorongkota Dimana baru saja beberapa menit lalu Telah dinaikkan status dari Polresta Sorongkota menjadi Polresta Sorongkota Dan acara pembukaan selubung baru saja dilakukan oleh Kapolda Papua Barat Dan dihadiri juga oleh penjabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya Bapak Muhammad Mus'ad Sempat juga tadi dihadiri oleh wali kota Sorong Bapak George Yarangga dan Polresta Sorongkota Dan beberapa pejabat utama Polda Papua Barat Polresta Sorongkota Dan Tribuners Ini papanama atau selubung yang sebelumnya Berkuliskan Polresta Sorongkota Ini sudah berubah status menjadi Polresta Sorongkota Dalam kegiatan ini juga Kapolda Papua Barat meresmikan masjid Polresta Sorongkota Yang berada di samping Polresta Sorongkota Tribuners Dan ini Tadi dalam sambutan Kapolda Papua Barat Menyatakan bahwa Adanya kenaikan status dari menjadi Polresta ini Bukan sesuatu yang Perlu dilihat Tetapi yang ditekankan oleh Kapolda Papua Barat Tadi bahwa pelayanan dari jajaran Anggota Polresta di Polresta Sorongk ini Anggota Polri yang ada di Polresta Sorongk ini Harus benar-benar ditingkatkan Mulai pelayanan kepada masyarakat Dan menjaga keamanan kepada masyarakat Di Kota Sorongkota Sorongk ini Tribuners Dan Kapolda juga berpesan agar seluruh anggota Polri Anak buahnya yang berada di wilayah hukum Polresta Papua Barat Untuk serius Dan lebih mengutamakan Pelayanan kepada masyarakat Yang ada di Ibu kota Provinsi Papua Barat Ini Tribuners Demikian Tribuners yang dapat saya laporkan Saya Petrus Budelamat Pamit untuk diri Kita berjumpa di live-live selanjutnya Terima kasih Tribuners Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton